Terima kasih semuanya masih setia menyimak kisah di Fakta Sejarah Ini dia selengkapnya, Chris Penggolo Irem bagian ketiga di Fakta Sejarah Bismillahirrahmanirrahim Dana dan Cahyo akhirnya tiba di rumah Dirga Dari awal mereka sudah curiga dengan keberadaan pabrik tahu yang berada di sana Saat bertemu Abah, ia menceritakan bahwa benda yang pernah menyegel Chris Penggolo Irem berada di sana Di sisi lain, sunyinya sebuah hutan kadang menyimpan misteri yang seharusnya tidak perlu disibak oleh manusia yang tidak seharusnya berada di sana Di balik perasaan tenang yang dihadirkan di bawah sinar mentari Selalu ada kengerian yang menyelimuti di bawah sinar rembulan Alas mayut Ternyata masih menghubungkan kami Dengan sesuatu misteri yang akan menciptakan tragedi berdarah yang harus kami hentikan Itu, itu Pak Lek Teriakku pada Cahyo yang sedari tadi menunggu Pak Lek di ujung lembah Kami memang sengaja menjemput Pak Lek di sini Karena jalan untuk masuk ke desa masih sulit dilalui dan membingungkan Sini Pak Lek, tak bantuin Ucapku Sambil membawa sebuah tas kain besar yang dibawa oleh Pak Lek Sepertinya, mau tidak mau Pak Lek harus tinggal cukup lama di desa ini Karena saat ini hanya ilmu Pak Lek lah Yang bisa menahan bah suroto Saat tubuhnya diambil alih Kue ngulai iso ponjul Tanya Pak Lek yang heran Pada Cahyo Yang terlihat mengelilingi Pak Lek Kule, gak bawain apa-apa gitu Pak Lek Arm-arm atau lemper gitu Tanya Cahyo balik Uyuyo, ikiki, ikiki kowonen Bawa saja Balas Pak Lek yang menyerahkan sebungkus kantong kresek hitam Yang diambil dari tasnya Cahyo dengan cepat Segera mendekat Dan mengambil bungkusan itu Dengan sumringah Cahyo membuka bungkusan itu Dan seketika wajahnya berubah menjadi aneh Sambil menutup hidungnya Pak Lek, lemper dari mana? Ini pecu kotor Teriak Cahyo yang protes Dengan bungkusan yang diberikan oleh Pak Lek Sontak aku tertawa Melihat wajah lucu Cahyo Yang termakan tinggal iseng Pak Lek Lah sudah tahu Pak Lek dari desa selatan Tak mampir ke rumah Malah ditanyain arm-arm Ucap Pak Lek Yang menantawa gelinya Saat melihat wajah Cahyo Setelah kejadian itu Sepanjang perjalanan Cahyo hanya menggerutu Karena ternyata harapannya Untuk menikmati masakan bule Pupus ketika Siapa namanya? Suroto? Apa kondisinya separah itu, Nan? Tanya Pak Lek Yang ingin mengetahui Permasalahan yang kami ketahui di desa ini Kondisi Mbak Suroto Mulai stabil Setelah dibantu oleh Pak Sardi Tapi sesuatu yang membuat Mbak Suroto Menjadi seperti itulah masalah sebenarnya Jawabku Pak Sardi Ayahnya sekar Tanya Pak Lek Aku menganggup Dan melanjutkan cerita Mengenai sebuah keris yang Berisi Kekuatan hitam Yang mengambil alih Kesadaran Mbak Suroto Dirga juga mendapat Penglihatan Mengenai ketiga keris kembar Pembawa petaka Yang akan bangkit Dan akan mengakibatkan Pertumpahan darah Saat matahari tepat berada di atas Kami sampai di desa Windu Alit Dan segera membawa Pak Lek Ke rumah singgah Tempat Mbak Suroto dirawat Saat itu juga Pak Lek merasakan Keberadaan sosok yang mengelilingi desa ini Yang tidak berani untuk mendekat Makhluk-makhluk itu Apa tidak membahayakan desa ini? Tanya Pak Lek Kami tidak ada pilihan Pak Lek Mereka adalah pengikut Dari sosok yang mendiami keris penggolo abang Yang mengikuti Mbak Suroto Selama Mbak Suroto sadar Makhluk itu tidak akan berbuat apa-apa Jelasku Mendengar penjelasanku Pak Lek hanya diam Seolah memang tidak ada solusi lain Atas hal ini Tapi aku mengerti Kekhawatiran Pak Lek akan warga desa yang pasti akan terganggu Bila mengetahui keberadaan Makhluk-makhluk ini Kulon-Won Aku mengetuk Dan membuka pintu rumah singgah Tempat kami merawat Mbak Suroto Terlihat Sekar Segera keluar menyambut kami Dan mengenalkan Pak Lek pada Pak Sardi Ayahnya Monggo Pak Lek Masuk Saya Sardi Ayahnya Sekar Maturno-Won Terima kasih banyak Dulu sudah mau membantu Sekar Ucap Pak Sardi Yang memang sangat ingin bertemu dengan Pak Lek Sama-sama Pak Sardi Kebetulan aja Cahyo yang nemuin Sekar Lagi pula Sekar juga sudah saya anggap anak sendiri Kata Pak Lek Tuh Sekar Udah dianggap Anak Sama Pak Lek Sering-sering dong main kekelaten Kata Cahyo menyelah pembicaraan mereka Iya Sekar Tapi mampir kekelatennya pas bocah ini lagi pergi ya Balas Pak Lek Gimana sih Pak Lek Kalau gitu percuma dong Kata Cahyo Yoiyo Mungkin sewaktu-waktu gantian saya dan Sekar Yang mampir ke rumah Pak Lek Kami memang jarang sekali keluar desa Balas Pak Sardi Yang ikut terhanyut Dalam obrolan iseng Cahyo dan Pak Lek Setelah sedikit beristirahat Dan menikmati suguhan yang dibuat Sekar Pak Lek segera menghampiri Mbak Suroto Yang terbaring di salah satu kamar di rumah ini Tepat saat memasuki kamar Pak Lek menoleh ke arah tas kainya Aku menduga sepertinya Keris Sukmageni Juga bereaksi dengan keberadaan Keris Benggolo Abang Yang dimiliki Mbak Suroto Kulon-Kulon Kata Pak Lek dengan sopan Sebelum memasuki kamar Terlihat Mbak Suroto memaksakan dirinya Untuk duduk Dengan setiap luka yang ada pada dirinya Sudah santai saja Mbak Suroto Saya Pak Lek mereka Nama saya Bimo Mereka sudah menceritakan semuanya kepada saya Kata Pak Lek Mbak Suroto terbatuk-batuk Namun tetap ingin menjawab Pak Lek Bimo ya Kata mereka api itu adalah ilmu Benar-benar ilmu yang hebat dari seorang manusia Atas izin Tuhan Puji Mbak Suroto yang memang merasa sangat tertolong Dengan keberadaan geni baraloka mirik Pak Lek Ilmu itu hanya titipan Tuhan Saya hanya perantaranya Bertemunya Mbak Suroto dengan api itu Pasti juga merupakan salah satu jalan dari Tuhan Atas usaha Mbak Suroto Yang ingin menyelamatkan keluarga Mbak Suroto Balas Pak Lek Yang segera Memeriksa tubuh Mbak Suroto yang terlihat lemah Melihat Pak Lek mulai memeriksa dan membaca doa Aku dan Cahyong meninggalkan kamar Agar Pak Lek bisa berkonsentrasi Kami juga harus bersiap-siap Meninggalkan desa Windu Alit Untuk mencari tahu keberadaan keris Yang menjadi asal-muasal petaka ini Setelah beberapa lama Pak Lek keluar dari kamar dengan keringat yang bercucuran Sekar dengan sigap Memberikan haduk kecil untuk Pak Lek Sudah cukup jelas Pak Lek juga merasakan kesulitan Dengan apa yang dihadapi Mbak Suroto Tepat saat itu juga Dirga dan Mas Jagat Kembali dari alas mayit Mereka kembali ke sana Sekedar untuk mengirimkan doa Untuk leluhur Dirga Prabu Arya Dharma Wijaya Yang bersemayam di sana Pak Lek sudah lama Tanya Dirga Yang segera salim ke Pak Lek dan bergabung bersama kami Baru saja kok Belum lama Nah Kebetulan kalian sudah sampai Sepertinya kalian harus segera mencari tahu Tentang permasalahan ini Pak Lek sudah mencoba berbagai cara Geni Baraloka dan kerisukma geni Hanya dapat mempertahankan kesadaran Mbak Suroto Jelas Pak Lek Bahkan Kerisukma geni tidak bisa menghabus kutukan Mbak Suroto Tanya Mas Jagat Pak Lek menggeleng Itu bukan kutukan Itu adalah perjanjian leluhur Mbak Suroto Dengan sosok di balik keris itu Balas Pak Lek Kalau begitu Ini semua mulai masuk akal Terjawab sudah Mengapa ilmu kami tidak mampu Memulihkan kesadaran Mbak Suroto sepenuhnya Sepertinya kami memang harus mencari tahu Keberadaan keris lainnya Yang menjadi asal-muasal petaka ini Maaf ya Deskar Besok pagi Mas Cahyo harus meninggalkan Deskar lagi Ucap Cahyo dengan wajah penuh drama Sekar tertawa kecil mendengar candaan Cahyo Aku sudah bersiap melemparkan sandalku pada Cahyo Tapi akhirnya Kutahan Karena mungkin mereka butuh waktu untuk bercanda lebih banyak Sebelum hal-hal buruk Mulai menimpa kami Di sisi lain Panjul Kalau kedinginan gantian aja aku yang di belakang Teriakku pada Cahyo Yang dikorbankan untuk duduk di park belakang mobil pick up Mas Jagat Bersama motor fast park sayangannya Wes Tenang no pikirmu Pendekariki Orawat diga temen Jawabnya dengan santai Tapi aku selalu tahu Bahwa memang tabiat Cahyo yang tidak mau membiarkan temannya Mendapat posisi yang tidak enak Dirga sudah menelpon Abba Dan menceritakan mengenai kejadian di desa Windu Alit Beliau berjanji akan mencari tahu lebih banyak informasi Mengenai tiga buah kris kembar Yang sempat ia ketahui sebelumnya Perjalanan kami menuju desa Dirga terhitung cukup lama Kami beberapa kali berhenti di warung kopi di pinggir jalan provinsi Untuk segedar beristirahat Dan memastikan Cahyo tidak tertinggal tertiup angin Seandainya kami tidak terburu-buru Mungkin Perjalanan ini akan menjadi menyenangkan Ketika kami bisa saling bercerita Selama perjalanan Mengenai bagaimana sebenarnya hubungan orang tuaku dan mas jagat Hingga bisa dekat dengan keluarga Dharma Wijaya Setelah perjalanan yang cukup panjang Kami sampai di sebuah desa Yang sudah cukup padat Dengan bangunan tepat saat matahari terbenam Terdapat sebuah pasar Yang sudah dikelola oleh pemerintah di sana Dan Yang paling menarik perhatianku adalah Sebuah bangunan besar Menyerupai pabrik yang sempat kulihat tak jauh dari sungai Mas jagat Itu tadi bangunan apa? Tanya aku yang penasaran Oh Itu pabrik tahunya Pak Wijaya Kartakusuma Tapi beliau saat ini sedang sakit Jadi dikelola oleh istrinya Cerita mas jagat Sakit apa mas jagat? Harusnya mereka punya uang Untuk mengobati rumah sakit kota kan mas? Tanya aku lagi Penyakitnya cukup aneh nan Dan Pak Wijaya Dan keluarganya Juga cukup tertutup dengan penyakitnya Jawab mas jagat Agak misterius ya Semoga saja mereka juga cepat mendapat solusi Atas masalah mereka Balasku Iya mas danan Tapi Tahu hasil pabrik mereka enak loh Besok kita coba yang masih fresh Cerita dirga Wah siap dong Kalau soal makanan itu yang di belakang pasti semangat Balasku Kami turun di sebuah rumah yang memiliki halaman kebun yang cukup luas Dengan bangunan utama Yang dibangun dengan tembok Dan dekorasi batu alam Walaupun sederhana Rumah ini terlihat sangat nyaman Dengan jendela kayu model lama Dengan kisih-kisih kaca di dalamnya Punten Abah Emak Dirga pulang Ucap dirga Sambil membuka sendiri pintu rumahnya Yang sepertinya memang jarang terkunci Suara langkah kaki Terdengar mendekat menyambut teriakan dirga Itu adalah Abah Ayah dari dirga Dharma Wijaya Yang seharusnya Ia juga adalah salah satu garis keturunan bangsawan Dari Prabu Arya Dharma Wijaya Namun Pakainya terlalu sederhana Untuk seorang keturunan darah bangsawan Dan satu lagi Yang membuatku penasaran Pasti ada cerita menarik Mengenai kepindahan mereka Ketanah Sunda Permisi Abah Saya Danan Dan ini teman saya Chahyo Mohon izin merepotkan Abah Ucapku memperkenalkan diri Merepotkan Naon Sudah Ayo masuk Dirga sudah cerita semuanya Sama saudara sendiri Tidak usah sungkan-sungkan Ucap Abah yang ternyata Begitu ramah Mendengar itu Kami tidak sungkan lagi Dan segera masuk menuju ruang tamu Dan melepaskan lelah Selama perjalanan dengan minuman hangat Yang sudah disediakan oleh orang tua Dirga Chahyo Nih Minum dulu Masih hangat Ucapku pada Chahyo Sambil menggeser duluan teh hangat Yang dihidangkan ke Chahyo Yang terlihat masih kedinginan Sambil menutupi tubuhnya dengan sarungnya Tanpa banyak bertanya Chahyo segera menikmati teh hangat Yang ada di hadapannya Dan mencomot beberapa gorengan Kelihatannya pada kelelahan ya Malam ini istirahat dulu saja Bicara seriusnya besok saja Ucap Abah Yang melihat wajah Chahyo yang sedikit pucat Setelah menghadapi terpaan angin Sepanjang perjalanan Iya pada istirahat dulu Sudah saya siapin air panas buat mandi Mas Jagat nginep disini saja sekalian Tambah emak Ibu dari Dirga yang ikut keluar Menyambut kami Wah Nggak usah Saya pulang saja Sudah ditunggu orang rumah juga Jawab mas Jagat Yang sepertinya sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah Ya sudah Setelah ini istirahat dulu saja Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan Berdasarkan cerita Dirga kemarin Tapi saya harus mengambil sesuatu dulu besok Jadi mungkin bicara seriusnya Besok siang saja ya Lanjut Abah Kami setuju Malam itu hanya dilalui dengan perbincangan kecil Dan ditutup dengan Chahyo yang diam-diam minta krokan Sebelum akhirnya kami tidur Ditemani suara dengguran Chahyo Yang sepertinya menggema Sampai satu desa Pagi itu Aku terbangun lebih awal Chahyo masih tertidur dengan pulas Sementara Aku menyadari Dirga sudah bersiap-siap melakukan sesuatu Lah Masih pagi Mau kemana Dirga? Tanyaku Oh biasa mas Bantuin mas Jagat Nganter barang ke pasar Jawab Dirga Ternyata sudah rutinitas Dirga setiap pagi Untuk membantu mas Jagat Mengantarkan dagangannya ke pedagang-pedagang pasar Eh Aku ikut deh Sekalian jalan-jalan Ucapku yang dengan senang hati Disetujui oleh Dirga Pasar di desa ini cukup ramai Mas Jagat terlihat cukup dekat dengan pedagang-pedagang di pasar ini Tak jarang juga pengunjung pasar yang menyapa Jagat dan Dirga Mas Jagat terkenal juga ya di pasar Tanyaku penasaran Kan wajar nan Kerjaanku ngantar-ngantar barang Dari toko grosir ke pedagang-pedagang pasar Jadi wajar pada kenal Jawab mas Jagat Setelah menyelesaikan pekerjaannya Mas Jagat mengajakku makan Di sebuah warung baso Yang berada di sudut pasar Eh Dirga Laham gak kelihatan Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan Yang menyapa kami Di warung baso Tempat kami ingin menuntaskan lapar Teh Rini sama siapa kesini Sama putra Tanya Dirga yang membalas ucapan perempuan itu Enggak Sama Mang Toha Itu lagi mesen Dirga sama Mas Jagat Teh dari mana saja baru kelihatan Tanya seseorang bernama Rini itu Habis ada acara di Jawa Tengah Teh Rini juga tumben ikut dengan tertahu Balas Dirga yang terlihat cukup akrab dengannya Iya Lagi libur aja Jawabnya Yang dilanjut dengan perbincangan-perbincangan ringan Namun sebenarnya aku sedikit lebih tertarik Dengan perbincangan antara Mas Jagat dan Mang Toha Mas Jagat Sekali-kali kalau ada waktu mampir ke pabrik Saya teh penasaran Bener gak pabrik itu katanya angker Terdengar suara Mang Toha Seperti bertanya ke Mas Jagat Iya Mang Saya sudah sempat lewat kesana Karyawan-karyawan juga Sudah ada yang cerita Katanya ada sosok yang mirip Mang Toha ya Tanya Mas Jagat Dengan nada menggoda ke Mang Toha Mas Jagat teh jangan begitu Walaupun gak gitu mengganggu Tapi Lama-lama serem juga Lanjut Mas Toha Iya Mang Toha Mereka sepertinya Sudah penunggu lama disana Seharusnya tidak ada mencelakai Tapi yang harus jadi perhatian sebenarnya Sosok wanita di sebelah pabrik Tepatnya dekat sebuah pohon Sepertinya dia membawa dendam Entah untuk siapa Sayangnya setiap saya mendekat Sosok itu lebih dulu menghilang Kata Mas Jagat Dari perbincangan ini Aku seolah bercermin Ternyata Mas Jagat Juga sering mendapat permintaan Dari orang-orang yang dikenalnya Mungkin memang sudah takdir keluarga kami Untuk mengemban tugas seperti ini Setelah cukup kenyang Kami kembali ke rumah dirga Dengan diantar oleh Mas Jagat Dia juga ingin mengetahui informasi Yang didapat oleh Abah Akan keberadaan keris-keris itu Saat sampai di rumah dirga Terlihat Sayang seperti sedang Berbicara serius Dengan Abah Sepertinya ada suatu kabar Yang cukup serius Danan Sepertinya kita harus bisa jalan Ucap Sayang tiba-tiba Maksudmu gimana? Ada kabar apa toh? Tanya aku yang heran dengan ucapannya Barusan aku ditelepon sama Guntur Sepertinya aku harus ke desanya Kata Sayang Sayang menceritakan Bahwa tiba-tiba Di desa Guntur Diserang oleh seorang dukun Berwujud nenek tua Yang membawa pengikut-pengikut Makhluk halusnya Untuk menyerang desanya Rupanya Yang diincar adalah Seorang perempuan Bernama Indira Dia adalah satu-satunya Keturunan yang tersisa Dari pewaris keris Benggoloireng Ibu dan kakaknya mati Dengan mengenaskan Dibunuh oleh ayahnya Dalam pengaruh keris itu Lalu mereka gimana? Apa mereka selamat? Tanya aku yang mulai khawatir Mereka selamat? Nyai Jambrong Membantu mereka Mengusir dukun Dan pengikutnya Jawab Chahyo Nyai Jambrong? Nyai Jambrong Pemilik ilmu raparontek Yang bertarung sama kita dulu Tanya aku semakin heran Chahyo menganggup Rupanya Setelah kehilangan ilmunya Nyai Jambrong Mengasingkan diri Di hutan rumah Tempat Arum dan Buningrum Tinggal dulu Sekaligus menurunkan Ilmu bela dirinya kekuntur Rupanya Kalian sudah Melalui kejadian-kejadian besar Yang mengerikan ya? Kata Abah Yang cukup kaget Mendengar cerita kami Iya Abah Dirga juga belajar banyak Dari Mas Danan dan Mas Chahyo Kata Dirga Ya sudah Duduk dulu semua Abah mau bercerita Sesuatu Sebelum Mas Chahyo berangkat Kalau memang perkara Yang kalian hadapi itu Berhubungan dengan Keris Benggola Ireng Maka ini bukan Masalah sepele Buka Abah Abah bercerita Bahwa keris Benggola Ireng Merupakan keris Kembar Tiga Yang dibuat pada Zaman Kerajaan Ratusan Tahun yang lalu Keris Yang dibuat oleh Empu Gila Dengan Batu Langit Yang jatuh di Salah satu hutan Saat itu Empu itu Memberi syarat Pada yang akan Menggunakan Ketiga keris itu Bahwa mereka Tidak boleh berhenti Membunuh Bahkan ketika Perang sudah usai Sumpah ini Akan diteruskan Kepada setiap Keturunannya Saat itu Panglima-panglima Yang haus akan Kemenangan berkompetisi Untuk mendapatkan Keris-keris itu Tanpa mengindahkan Konsekuensinya Hingga terpilih Ketiga panglima Yang akan dikirim Ke perang terakhir Dengan bersenjatakan Keris itu Ketika sudah Diwariskan Keris itu Diisi Sosok Makhluk Yang tidak Diketahui Asalnya Dari mana Namun Setiap pemegang Keris pusaka itu Mendapat kuasa Untuk memerintah Pengikut dari Sosok mengerikan Yang mendiami Keris itu Keris Benggolo Irang Dan Keris Benggolo Abang Dapat diwariskan Dengan sumpah Dari pewarisnya Namun Salah satu Panglima Penerima keris Penggolo Lanang Mati Di malam Saat keris itu Akan diterima Anehnya Saat akan Dipindah Tangankan Sosok roh Panglima Yang gagal Menerima keris itu Selalu menghalangi Siapapun Mendapatkan Kekuatan keris itu Mungkin itu Yang membuat Keris Penggolo Lanang Tetap netral Tidak seperti Kedua saudaranya Walaupun begitu Kedua Panglima Tetap mudah Bisa mengalahkan Lawan-lawannya Dan memenangkan Berbagai perang Namun Saat perang Sudah usai Kedua keris terkutuk Itu tetap Memaksa Kedua Panglima Untuk membunuh Saat mereka Tidak memenuhi Janjinya Sosok penguni keris itu Akan mengambil Alih tubuh mereka Dan membunuh Orang-orang terdekat Dari kedua Panglima itu Hal ini Menyebabkan Kedua Panglima Selalu mencari Cara Untuk memulai Perang Dengan kerajaan Lain Agar mereka Terus bisa Mendapatkan korban Untuk keris yang Mereka Sesali Untuk Dimiliki Hingga pada Akhirnya mereka Berhadapan dengan Salah satu Kerajaan Di wilayah Setragni Dan berhadapan Langsung dengan Raja di kerajaan itu Raja Indrajaya Raja Indrajaya Yang sudah Mengerti dengan Kekuatan keris itu Dan mempersiapkan Cara untuk Menahan Kekuatan keris itu Dengan bantuan Pendekar Kepercayaannya Yang bernama Daryana Dan bantuan Dari pangeran Kerajaan Dharma Wijaya Pada saat itu Daryana Dengan keris Rogo Sukmonia Seorang diri Bertarung Dengan sosok Penghuni Kedua keris itu Dan pangeran Dharma Wijaya Dengan keris Dasah Sukmanya Menghadapi Kedua Panglima Dengan bantuan mereka Pasukan Indrajaya Berhasil Memukul mundur Pasukan musuh Dan menyegel Kekuatan Kedua keris Dengan warangka Atau sarung keris Yang dibuat oleh Empu Kerajaan Setelah Mengetahui Keris itu Berhasil disegel Kedua Panglima Menyerah Tanpa syarat Seolah merasa lega Terlepas dari Sumpahnya Sayangnya Ternyata Tidak semudah itu Sumpah Kedua Panglima itu Terus dibawa Hingga anak Dan cucunya Hingga salah satu Dari mereka Menemukan Keberadaan keris itu Dan berkeinginan Untuk menggunakannya Abah tahu Keberadaan warangka Yang digunakan Untuk menyegel keris itu Tanya aku Abah menggeleng Wajar saja Benda itu Sudah ada Lebih dari ratusan Tahun yang lalu Berarti Mungkin kami Harus mencari Cara lain Untuk menyegel Atau memutihkan keris itu Saat ini Pasti sudah ada Banyak korban Di desa asal Indira Dan keluarganya Ucap Abah Yang dibalas Dengan wajah Gelisah Cahyo Lantas Bah Kalau sumpah itu Diturunkan Untuk apa Mereka mengincar Indira Bukankah itu artinya Mereka tidak punya Keturunan lagi Untuk mewariskan Sumpahnya Tanya Dirga Ucapan Dirga benar Mengapa mereka Ingin membunuh Indira Mungkin mereka Ingin melahirkan Pewarisnya sendiri Kata Jagat Maksud Mas Jagat Tanyaku Saat ini Pewaris mereka Sudah tidak ingin Menggunakan keris itu lagi Dan mencari cara Untuk menyegelnya Seandainya Makhluk penghuni keris itu Merasuk pada Pewaris Memilih pasangan Dan melahirkan Pewarisnya sendiri Sumpah itu Tetap berlaku Walaupun Pewarisnya Bukan sepenuhnya Manusia Jelas Mas Jagat Gila Bahkan Makhluk seperti itu pun Bisa punya niatan Seperti ini Bila ucapan Mas Jagat benar Berarti wajar saja Bila Makhluk penghuni keris itu Ingin menghabisi Semua Pewaris Terakhirnya Abah Apa keris yang diriga dapat Itu adalah keris dasar Sukma Tanya diriga yang segera Diihakan Oleh Abah Mas Danan Adalah Pewaris keris raga Sukma Sedangkan aku Pewaris keris dasar Sukma Apa dengan ini Kita bisa menghadapi Secara langsung Pengguna keris ini Tanya diriga Abah menggeleng Tidak semudah itu Diriga Ini bukan Segedar Adu pusaka Kamu juga harus Memiliki ilmu Dan siasat Seandainya Kalian menang pun Keris itu tetap Tidak bisa Diancurkan Dan akan mencari Empu lainnya Jelas Abah Berarti kita harus Mencari cara Untuk menyegel Atau memutihkan Keris itu Sepenuhnya Kata Jagat Menarik kesimpulan Gak punten Jangan Jangan gegabah Pastiin ponselmu Aktif terus Ucapku Mengantarkan Chahyo keluar Yonan Kueyoh hati-hati Ucapnya Sambil menepuk Bundaku Dan segera Pergi dengan Menaiki motor Tuanya Terlihat dengan Jelas Raut muka Khawatir di wajahnya Setelah Mengantarkan Chahyo Aku kembali Ke rumah Dan melanjutkan Pembicaraan Kami tadi Sementara Chahyo menemui Indira Apa yang bisa Kita perbuat Bah Tanya aku Dulu Pernah ada Seorang dukun Yang mencoba Mengirimkan Ilmu hitam Ke desa ini Ternyata Di balik dukun itu Ada Pewaris Kris Benggolo Iren Yang mencoba Mencari Tumbal Dari desa ini Kalau tidak Salah Namanya Sumar Cerita Abah Terus Berarti Abah pernah Menghadapi Kris itu Tanya aku Abah Menggeleng Dan mengelah Nafas Ia mencoba Menceritakan Dengan Lebih rinci Menurut Cerita Abah Seseorang Bernama Sumar Itu Meminta Bantuan Seorang Dukun Untuk Melepas Segel Kris itu Sebagai Syarat Permintaan Itu Dukun Itu Membutuhkan Tumbal Dan Sosok Roh Yang Penuh Dendam Untuk Memancing Makhluk Di Dalam Kris Itu Bodohnya Abah Baru Sadar Desa Ini Memiliki Itu Semua Ada Sosok Roh Penuh Itu Potong Jagad Yang Sepertinya Mengerti Dengan Arah Ucapan Abah Benar Saat Itu Abah Berhasil Mengagalkan Niatan Dukun Itu Untuk Mencari Tumbal Dari Desa Namun Yang Abah Lewatkan Sepertinya Dukun Itu Seperti Berhasil Mengikat Perjanjian Dengan Roh Disana Lanjut Abah Berarti Ada Kemungkinan Benda Yang Digunakan Untuk Menyegel Kris Itu Masih Ada Di Pabrik Tahu Itu Bah Tanya Aku Mungkin Saja Tapi Apakah Benda Itu Masih Berfungsi Abah Juga Tidak Tahu Jelasnya Mas Jagad Bisa Bantu Saya Untuk Meminta Izin Kepemilik Pabrik Itu Kita Kesana Malam Ini Kataku Bisa Danan Sebaiknya Kita Bersiap Walau Di Siang Hari Pabrik Itu Terlihat Biasa Saja Saat Malam Hari Suasana Di Sana Akan Berubah Drastis Kata Mas Jagad Dari Perbincangan Ini Aku Dan Mas Jagad Memutuskan Untuk Menghampiri Pabrik Tahu Dan Mencari Keberadaan Benda Yang Pernah Menyegel Pusaka Keris Penggolo Irang Itu Sementara Dirga Dan Abah Mencari Tahu Tentang Keris Yang Baru Ia Dapat Yang Mungkin Akan Berguna Nanti Di Sisi Lain Waktu Menunjukkan Pukul Delapan Malam Terlihat Lampu Lampu Di Pabrik Tahu Ini Masih Menyala Menandakan Masih Ada Karyawan Yang Bekerja Punten Mang Toha Maaf Malah Jadi Ngerepotin Ucap Mas Jagad Pada Mang Toha Yang Sudah Menunggu Kami Di Luar Gak Apa Mas Sekalian Mang Toha Juga Pengen Tahu Ada Apa Sama Pabrik Ini Kata Mang Toha Hatur Nuhun Memeriksa Halaman Dulu Nanti Saya Pereksa Yang Di Dalam Kalau Karyawan Sudah Pulang Saja Balas Mas Jagad Lagi Sok Atuh Kalau Ada Apa Panggil Mang Toha Saja Di Dalam Kami Berterima Kasih Pada Mang Toha Dan Berpisah Untuk Memulai Pencarian Secara Sekilas Saja Sudah Terlihat Dengan Jelas Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Di Pabrik Tahu Ini Seolah Tempat Ini Memang Wilayah Mereka Sejak Dulu Namun Sepertinya Tidak Ada Niatan Jahat Dari Makhluk Makhluk Ini Selain Satu Sosok Yang Kurasakan Keberadaannya Namun Tidak Dapat Ketemukan Sosok Bersambung Nantikan Bajian Berikutnya Hal Apa Yang Ada Di Pabrik Tahu Sehingga Konon Kabarnya Warga Sekitar Mengatakan Pabrik Tersebut Angkat Dan Terima kasih Semuanya Saya Amit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagian Bagian Ketiga Kris Penggolok Iran Alhamdulillah Terima Kasih Mas Yuseta